Pak Jamin, kita bergeser ke soal perbedaan hukum bagi koruptor nih. Jika dibandingkan Undang-Undang Tindak Mindana Korupsi atau TPKOR, maka pasal 603 RKHP ini lebih ringan nih, Pak Jamin. Dalam RKHP, hukuman minimal penjara hanya 2 tahun. Sedangkan di Undang-Undang TPKOR, hukuman minimal 4 tahun. Denda juga lebih ringan, dari denda minimal 200 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Ini apa nih pandangan Pak Jamin mengenai pasal ini? Wawasnya pasal ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam KUHP ini. Dia harus berdiri sendiri dalam suatu Undang-Undang Parsial. Karena dia mempunyai lembaga sendiri. Ya, pembentukan lembaga KPK, pembentukan peradilan tindak pidana korupsi, dan itu merupakan bagian spesifik ya, kekhususan gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam Undang-Undang General gitu. Nggak mungkin dong kita masukkan pidana tambang gitu ya, dalam Undang-Undang KUHP. Pidana-pidana terkait dengan Undang-Undang Tambang ada. Perdana manusia ada, tapi dimasukkan juga dalam KUHP. Nah ini kan sebenarnya KUHP ini mengatur secara umum atau secara khusus. Nah makanya dulu, semua yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka diatur dalam ketentuan khusus. Makanya ada tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Nah tindak pidana khusus diatur dalam ketentuan Undang-Undang Khusus, bukan di dalam ketentuan yang umum. Nah inilah konsep seperti ini harus dipahami gitu loh. Sehingga saya khawatir nanti semua yang ada ketentuan yang khusus itu di GR gitu ya, Judisi Review, di MK. Nanti kan sebenarnya sistemnya kan jadi nggak benar.